Kisah ini saya dengar dari seorang ulama bernama Syekh Ahmad dari As-Suri, dari Syria. Di satu malam, malam sudah melewati pertengahan, artinya sudah sekitaran jam 1. Syekh Ahmad yang saat itu masih berumur kurang lebih 17-18 tahun, keluar untuk menunggu di halte bis, ingin pulang. Saat minggu di bis, dari kejauhan ada orang yang sudah goyang-goyang, mabuk. Di malam hari, mabuk. Dia pun takut, wah ini akan memberikan bahaya, tapi kalau takut saya lari, malu juga. Akhirnya dia diam, sampai kemudian sang orang tua tersebut mendekat dan berkata, Ya Syekh Ahmad, ia pun merasa tenang karena berarti orang ini kenal dengan dia. Seketika orang yang mabuk ini melihat Syekh Ahmad yang saat itu masih sangat muda, dipelototi dengan mata yang tajam, dilihat demikian. Ia pun mulai merasa takut. Namun dalam pandangannya itu seakan ada penyesalan yang luar biasa. Apa yang dikatakan orang yang mabuk tadi kepada Syekh Ahmad tadi? Ia Syekh Ahmad, irfah rasa. Angkat kepala. Mintakan kepada Allah agar aku diberikan tawbat. Tub alayyah. Alallaha yatubu alayyah, irfah rasa. Apa kata sang pemuda tadi atau Syekh Ahmad ini? Kenapa enggak anda saja yang minta langsung kepada Allah? Kenapa harus lalu saya? Kenapa enggak anda langsung? Apa jawaban beliau? Lisani najis. Lisanku najis. Khomr baru masuk lisanku. Aku malu mengadahkan permintaan kepada Allah SWT. Wa anta rajulun syabun na syafi ta'atillah. Sedangkan engkau anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Minta agar aku diberikan tawbat kepada Allah. Syekh Ahmad pun kemudian berdoa. Dan adanya kesempatan seseorang ingin tawbat, diambillah orang yang sudah lebih dari 60 tahun itu umurnya untuk dibawa ke pondok pesantren. Anggaplah pondok pesantren. Tempat dia belajar. Dipantau selama satu minggu. Dibawa nginap barang ke masjid barang seterusnya. Sampai satu minggu. Dan sebelum itu sempat dimandikan dan diminta untuk sholat ta'ubat. Setep satu minggu lima waktu dijaga diantar oleh Syekh Ahmad dan teman-temannya. Begitu diantar, datanglah hari Kamis malam Jumat. Ba' Da'isya. Kata Syekh Ahmad, Sudah satu minggu aku menemanimu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang pulanglah ke rumah. InsyaAllah besok pagi hari Jumat, berada sholat Jumat, kita ketemuan lagi di masjid. Baik, diantarlah Syekh Ahmad, orang pemabuk tadi, ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, hari berlalu, datang sholat Jumat, tidak didapati Syekh Ahmad ini. Tidak didapati. Sang pemabuk tadi. Syekh Ahmad pun kemudian bertanya-tanya, apa dia mulai mabuk lagi? Apa dia mulai tidak kembali ta'at kepada Allah? Seketika salah satu sahabatnya pun diutus segera ke rumah. Sang kakek tersebut tanyakan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah itu, sang istri mengatakan, inna zawji qaddufin. Suamiku telah dikubur tadi pagi. Suamiku, telah dikubur tadi pagi. Dan beliau berpesan, agar aku menyampaikan sesuatu kepada Syekh Ahmad. Syekh Ahmad pun kemudian dipanggil, diceritakan. Sepulangnya tadi malam, dan kalian pulang dari rumah, suamiku berkata, istriku, ketahuinah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudah satu minggu, lisanku tidak menempel sesuatu yang najis. Alhamdulillah, lisanku tidak lagi meneguk minuman khomr. Aku bersyukur kepada Allah. Dan aku berdoa kepada Allah, Ya Allah, kalau besok aku tidak tahan, sehingga aku minum khomr, cabut nyawaku malam ini, Ya Allah. Kalau aku tidak menahan lisanku untuk kembali minum khomr, aku rela kau cabut nyawaku malam ini. Apa jawaban sang istri? Ya suamiku, entah baru taubat seminggu, kau sudah minta. Sudah taubat baru seminggu, khomr, sudah 30 tahun kamu minum, sanggupkah kamu menjumpai Allah dalam kondisi itu? Apa jawaban Allah? Ana sadiq. Ana tulus taubat kepada Allah SWT. Kemudian ia pun tidur, bangun tahajud, sholat subuh, kemudian istirahat dan berpesan, tolong dibangunkan saat sholat Jumat. Begitu istri membangunkan sholat Jumat, tangannya sudah menunjuk seperti ini, dalam kondisi inna lillahi wa inna ilahi Allah rubah. Hanya hitungan minggu, pak. Dosa yang 30 tahun, Allah hilangkan itu semua. Allah yang pengen mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Jumat pada saat berkana jahil, dan berkana jahil, dan berkana jahil, dan berkana jahil, dan berkana jahil. idades-begenggara jahil. Terima kasih.